Selamat datang di TriKal, kesempatan kali ini kita akan belajar merakit kontrol sederhana baik untuk penerangan ataupun untuk motor listrik dengan kapasitas ataupun beban yang cukup besar Rangkaian ini dapat kalian gunakan ketika kemampuan hantar arus dari change over switch melampaui dari akumulasi beban yang kalian akan layani Dan untuk berbagai konten change over switch manual, kalian bisa cek di playlist Rangkaian Dasar Change Over Switch Manual Ada dua rangkaian yang akan kita rangkai Pertama yaitu rangkaian kontrol, yang kedua yaitu rangkaian daya Kita mulai proses perangkitan kontrol terlebih dahulu Pasang MCB 1 pasat 3 buah beserta kabel input dan outputnya Tambahkan kabel hitam dan kabel biru dari output MCB pertama Kemudian plug-in pada terminal 1 dan 5 pada change over switch manual Pada change over switch ini kita akan menggunakan logika 1 input dan 2 output Input change over switch manual terdapat 4 buah terminal yaitu 2, 4, 6 dan 8 Terminal 2 dan 4 kita gunakan untuk melayani kontaktor pertama Sedangkan untuk terminal 6 dan 8 kita akan gunakan untuk melayani kontaktor kedua Dari terminal 2 saya hubungkan ke A1 kuil kontaktor Dari terminal 6 sebagai netral ini saya hubungkan kepada terminal A2 kontaktor Untuk kontaktor kedua terhadap change over switch manual ini saya hubungkan dari terminal 4 ke A1 kontaktor 2 Sedangkan untuk jalur netral yaitu dari terminal 8 ke terminal A2 kontaktor kedua Nah disini kita menggunakan dua buah MCB MCB kedua dan ketiga ini kita gunakan sebagai proteksi untuk tiap kontaktor Yaitu MCB kedua kita gunakan untuk memproteksi kontaktor pertama MCB ketiga kita gunakan untuk memproteksi kontaktor kedua Dari output MCB kedua dan ketiga Untuk aliran pasal kita akan hubungkan pada kontak utama tiap kontaktor Yaitu terminal 2 T1 Sedangkan untuk output pasal dari MCB ketiga kita akan hubungkan ke terminal 2 T1 kontaktor kedua Aliran netral untuk daya tiap kontaktor Jumper dari terminal 5 input dari change over switch Dan saya hubungkan pada terminal 4 T2 kontaktor 1 Saya akan jumper lagi pada terminal 4 T2 kontaktor kedua Terima kasih telah menonton! Setelah seluruh rangkaian terpasang baik dan benar Maka kita dapat simulasikan rangkaian ini Simulasi pertama yang kita lakukan yaitu simulasi rangkaian kontrol MCB pertama tuasnya kita on kan Kemudian change over switch kita angkat ke arah 1 Maka kontaktor kedua on Dan ketika change over switch kita geser ke posisi semula Kontaktor kedua off Dan ketika change over switch kita geser ke bawah Maka kontaktor pertama ini akan on Kemudian change over switch kita kembalikan ke posisi awal Dan untuk simulasi rangkaian kontrol ini sudah benar Simulasi kedua yang akan kita lakukan yaitu simulasi kontrol beserta simulasi aliran daya terhadap beban MCB kedua dan ketiga Sebagai proteksi kontaktor pertama dan kedua kita on kan Selanjutnya tuas pada change over switch kita angkat Maka kontaktor kedua dan simulasi beban penerangan kedua ini menyala Sedangkan ketika change over switch ini kita geser ke tengah Maka simulasi penerangan dan kontaktor kedua ini off Dan ketika change over switch kita geser ke arah bawah Maka kontaktor pertama dan simulasi penerangan pertama ini menyala Kesimpulan dari rangkaian ini adalah Pertama rangkaian ini kita gunakan untuk mengendalikan sistem penerangan dengan kapasitas besar Besar disini artinya melampaui kemampuan hantar arus dari change over switch Sebagai contoh jika kemampuan hantar arus dari change over switch 10 ampere Kita akan melayani beban yang melampaui 10 ampere Maka sebaiknya kita menggunakan kontaktor sebagai switching magnet melayani tiap beban Kesimpulan kedua yang dapat saya ambil dari rangkaian ini yaitu MCB disini saya membagi menjadi 3 buah MCB MCB pertama saya gunakan untuk memproteksi sistem yang ada pada change over switch Jika terjadi beban ataupun arus yang lebih besar Sedangkan untuk MCB kedua dan ketiga disini saya gunakan untuk memproteksi Jika terjadinya kemampuan hantar arus melampaui dari MCB kedua dan ketiga Saya rasa urean singkat ini cukup jelas Semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya Untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan share subscribe like dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!